Intro Assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau ajak kalian untuk belajar menjadi youtuber lagi dan untuk pembelajaran kali ini itu cukup mudah yaitu cara membuat google adsense dan untuk youtuber pemula kalian pasti pernah bertanya sebenarnya kita kalau mau jadi youtuber itu harus mendaftar google adsense terlebih dahulu atau memenuhi persyaratan awal yaitu 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber oke jadi kalian gak usah bingung lagi mulai hari ini kalian bakal dapet jawabannya dan untuk youtuber pemula yang bingung cara untuk mengaktifkan thumbnail custom disini juga bakal aku kasih tau caranya dan gampang banget jangan kemana-mana silahkan dilanjutkan untuk nonton video ini ya oke untuk membuat google adsense pertama kita masuk dulu ke chrome dan kalian login sebelumnya kalian hapus story terlebih dahulu di chrome tersebut agar tidak ada akun terkait atau akun asli kalian untuk didaftarkan google adsense yang baru ini oh iya sebelumnya kalian harus ubah terlebih dahulu tampilan chrome nya itu menjadi situs desktop ya jangan yang mobile ataupun seluler dan ketika akun pemula dibuka tampilan yang muncul adalah youtube beta setelah kalian berhasil login langsung masuk ke klik ikon profilnya setelah itu nanti kalian pilih youtube creator tapi biasanya untuk youtuber pemula untuk pilihan youtube creator itu biasanya masih beta dan menurutku beta itu apa ya cukup sulit sih dimengerti karena memang lebih lebih mudahnya menggunakan youtube creator yang klasik jadi buat kalian yang masuk ke beta kalian klik aja dulu youtube creator betanya dan nanti di settingannya kalian ubah menjadi klasik nanti otomatis dia akan kembali ke klasik dan untuk cara merubah dari youtube creator beta menjadi youtube creator klasik kalian cukup klik tanda apa ya icon berlari yang ada di pojok kiri bawah kemudian pilih salah satu optionnya kenapa tidak bisa tidak mau menggunakan youtube creator beta tulis aja lebih nyaman menggunakan youtube creator klasik atau lebih mudahnya kemudian kalian kirim oke berhasil berubah menjadi youtube creator klasik jadi kalian bisa langsung klik creator studio yang muncul ada di kotak biru itu atau di iconnya dan kalian klik creator studio kemudian kalian pilih channel dan kalian bisa tau tidak kenapa untuk youtuber pemula itu tidak bisa mengaktifkan thumbnail custom karena akun mereka itu belum diverifikasi maka kalian verifikasi terlebih dahulu dengan cara mengklik yang di samping gambar icon verifikasi kemudian kalian masukkan negara dan juga konfirmasi melalui via SMS setelah itu nanti kalian akan menerima SMS konfirmasi atau SMS kode dan silahkan masukkan kode tersebut di nomor di akun channel kalian setelah kita kirim dan hasilnya nanti kita kembali ke youtube creator studio nah disini kalian bisa lihat untuk thumbnail customnya itu sudah diaktifkan dan selanjutnya kita akan mendaftarkan google adsense untuk di channel baru ini caranya kalian klik aktifkan dimonetisasi kemudian untuk yang pilihan pertama itu kalian cukup mulai dengan mengkonfirmasi sudah membaca persyaratan partner youtube kemudian yang kedua mulai untuk daftar di google adsense dan kalian bisa pilih lanjutkan atau selanjutnya atau berikutnya dan login sesuai dengan login youtube kalian setelah itu kalian akan diarahkan ke adsense dan silahkan masukkan informasi yang sesuai dengan kalian misalnya disini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari adsense kalian bisa pilih ya untuk kirimkan sebagai saran bantuan dan performa yang disesuaikan kemudian pilih bagian negara yaitu indonesia dan kalian bisa baca terlebih dahulu untuk persyaratan dan ketentuan dari pihak google adsense dan juga google adsense kepada partner youtube jika kalian sudah selesai membacanya silahkan centang ya saya telah membaca dan menyetujui perjanjian kemudian buat akun dan selanjutnya langsung saja klik mulai dan disini kalian akan diarahkan untuk mengisi data diri secara lebih mudahnya informasikan alamat sesuai dengan KTP atau identitas kalian dan sesuai dengan alamat tempat tinggal kalian ya selamat selamat menikmati setelah selesai mengisi data silahkan kirim dan disini mengalihkan anda ke hosting jadi ketika kalian mengajukan google adsense tadi setelah selesai maka kalian akan dikembalikan ke youtube tempat kalian mendaftarkan google adsense kembali dan kalian langsung klik saja redirect kemudian disini kita sudah lihat bahwa untuk persyaratan kedua pendaftaran dari google adsense sudah dicentang hijau maka secara otomatis google adsense kalian sudah aktif atau sudah terdaftar dan untuk persyaratan ketiga tetapkan preferensi monetasi anda bisa mulai menghasilkan uang secara otomatis setelah channel youtube kalian disetujui dengan mengklik simpan dan menyatakan bahwa monetasi video anda sudah mengikuti atau tunduk pada peraturan partner youtube dan selanjutnya kalian tinggal memenuhi persyaratan awal yaitu mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dalam 12 bulan terakhir oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mengembangkan channel youtube kalian jangan lupa ya untuk like subscribe dan juga komen di bawah ini baik itu saran pertanyaan ataupun kritik terima kasih dan sampai jumpa teman-teman assalamualaikum terima kasih Terima kasih.